Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta mengadakan Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-10 yang bertempat di Aula Cendekiawan UMJ. Fokus pembahasan pada Konferensi Akuntansi kali ini, yaitu reformulasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Universitas Muhammadiyah Jakarta menjadi tuan rumah Konferensi Ilmiah Akuntansi ke-10 dengan mengangkat tema Post-COVID-19 Economic Accountability in Collaboration, Recovery, and Sustainability pada Konferensi kali ini fokus pembahasan tertuju pada reformulasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto secara daring dan pimpinan Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta serta puluhan peserta dari berbagai universitas di Indonesia. Wakil Rektor 1 UMJ Muhammad Hadi mengatakan, prinsip dari disiplin ilmu akuntansi adalah pertanggung jawaban yang terbuka dan benar serta siap menghadapi perubahan. Tapi sebetulnya memang akuntansi adalah sebuah prinsip yang tadi pertanggung jawaban dan juga pelaporan yang akuntabel, yang benar. Namun demikian, saya juga mencermati bahwa dengan adanya pasca COVID-19 yang sudah kita jalani bersama, mungkin juga implementasi daripada akuntansi akan mengalami disruption, akan mengalami sebuah perubahan. Konferensi ilmiah akuntansi kali ini didaftarkan dalam Rekor Muri Indonesia karena memiliki 45 kohos lokasi terbanyak dari Aceh sampai Papua. KIA 10 ini juga didaftarkan pada Museum Rekor Indonesia, Muri. Terkait dengan tema kohos dan ilokasi terbanyak, jadi tema seperti itu di Muri ini ya, yaitu 45 kohos dengan sebarang dari Aceh hingga Papua. Asraf Al-Faruqi memberitakan dari Tangerang Selatan, Banten.